Halo teman-teman. Hai. Ketemu lagi bersama kami. Kita rencana sekarang mau pergi ke Museum Mercedes Benz. Saya nggak bisa lihat ke kamera, saya lagi nyetir. Di perjalanan, aku akan jelasin transportasi di Jerman. Terus, cara bikin scene di Jerman. Sama hal apa aja yang harus diperhatikan kalau kalian berkendara di Jerman. Stay terus di channel kita. Enjoy. Sistem transportasi di Jerman itu nggak bagus sekali. Saya merasakan. Kamu ke semua kota bisa naik kereta, bus, atau tram. Ini semua ada. Tapi ada jam-jamnya kamu tiap 15 menit, tiap 30 menit. Jadi harus nggak boleh telat kalau mau naik kereta atau bus. Terus, untuk tiket bulanan kamu bisa beli sekitar 120 euro untuk reguler. Terus, 60 euro buat pelajar, student. So much. Banyak sekitar 2 jutaan kalau buat orang biasa, apa, masyarakat yang nggak, yang pekerja, kelas pekerja. Cuman kita karena tinggal di desa, jadi kita harus punya mobil. Dia, dia butuh buat kuliah, terus saya juga buat sekolah. Jadi mau nggak mau kita harus pakai mobil. Sebenarnya, pakai mobil lebih mahal. Perawatan, pajak. Terus, di sini ada tiap 2 tahun terhadap sub. Jadi buat uji, kendaraannya dicek sama penguji. Jadi kalau nggak lulus, kamu harus beli lagi yang lain mobil. Terus, mobil kamu harus ke tempat pembuangan, jadi pengolahan besi lagi. Nanti kita bikin videonya tentang tempat pembuangan mobil. Terus, ya kalau pakai mobil sendiri, positifnya kita lebih independen. Independen dengan auto. Terus, kita bisa pergi kapan aja. Cuman yang jadi masalah, sekarang mobil saya ke bengkel. Terus mobilnya dia diesel, solar. Jadi, sekarang nggak boleh kalau ke kota besar pakai solar mobil. Kek diesel. Ya, ini regulaan baru. Mereka mulai pada Januari. Dan kalau mereka menemukan kamu, kalau kamu berjalan ke kota. Kamu harus bayar sekitar 80 euro. Ya, sekitar 1.400.000 kamu harus bayar langsung. Jadi, kita ambil resiko sekarang, soalnya museum Mercedes itu nggak jauh dari jalan tol. Bukan jalan tol sih, jadi jalan protokol yang besar. Tinggal turun ke bawah. Mudah-mudahan nggak ada polisi. Tapi kalau nggak ada polisi, kita harus bayar 1.400.000. Kita ambil resiko. Soalnya, hari ini mobil saya kebetulan ke bengkel. Kenal portnya agak masalah. Bulan depan harus diuji. Mobilnya dia juga diuji. Terus, saya bikin SIM di Jerman. Udah setahun setengah saya punya. Semenjak 6 bulan di sini di Jerman saya udah punya SIM. Nggak terlalu sulit sih buat saya. Soalnya saya udah punya SIM Indonesia. Tinggal bikin SIM internasional di Mabes Polri di Jakarta. Terus, kalian bawa SIM-nya ke sini. Terus, ini nggak usah ngawal sekolah lebih lama dari yang baru belajar. Menyetir. Lebih murah. Saya bikin SIM di sini sekitar 4 bulan. Biasanya 6 bulan. Biasanya 6 bulan. Untuk penjelasan. Untuk penjelasan. Untuk penjelasan. Untuk penjelasan. Sekitar 6 bulan. Terus, saya cuma bikin 4 bulan. Terus, biaya juga nggak sedikit. Kita harus bikin 2 kali teori. Jadi, ada sekolah 4 bulan. Terus, teori praktik. Eh, teori tes sama praktik. Iya. Terus, biayanya juga nggak murah ya. Habis 30. Ya, bisa pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris. Eh, ini nggak bisa pakai bahasa Inggris. Cuma bisa pakai bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Terus, bahasa lainnya ada. Kecuali bahasa Indonesia. Arab. Cina, kalau bisa. Berhubung saya bukan Cina. Jadi, nggak bisa pakai Cina. Terus, eh, ya. Apis biaya sekitar 35 juta. Tapi kalau. Kamu ngulang dari awal. Itu lebih mahal lagi. Sekitar. 5,000. 5,000. Udah sekitar 50-55 juta. Sekali bikin. Makanya kalau di sini nyetir. Harus hati-hati. Soalnya. Di sini juga kalau jalan di jalan besar. Kecuali jalan. Di jalan tol juga sebenarnya dibatasin. Di sekitar. Maksimal 230 km. Oke. Ya. Seperti sekarang. Kita masuk. Ada rumah-rumah di sebelah kiri kanan. Kita nggak boleh lebih dari 50 km. Terus, eh. Ada pembacaan. Tandanya juga. 54-55 gitu. Ini kalau lebih dari 50. Biasanya kamu kena rendah. Dan. Kalau udah keluar dari sini. Eee. Kalau udah keluar dari sini. Kamu bisa. Eee. Jalan. Lebih dari. 50. Tapi ini ada batas masinalnya. 70 km per jam. Jadi. Harus hati-hati. Soalnya. Eee. Kadang-kadang ada. Plaster. Di sebelah. Eee. Mobil kita terus. Kalau kecepetan. Kita kena rendah juga. Ya. Nggak mudah sih. Perkendaraan di sini. Ya. Cuacanya bagus ya sekarang. It's nice way to set. Ya. Nice. Orang, orang mereka isi saya senang kalau ada matahari. Soalnya. Dia nggak senang di, salju dingin gitu. Makanya dia lebih senang kalau kita liburan ke Indonesia. Dari ke, pada ketempat lain-lain. You like tomorrow too. My holiday Indonesia. Ya. Gimana? Karimun Jawa. Saya kangen matahari Indonesia. Hehehe. Karimun Jawa. Karimun Jawa. Bali. Yogyakarta bah. Mana lagi? Hmm. Semarang. Semarang. Terus? Borobotur. Yogyakarta. Yogyakarta. Terus makannya makanan apa? Purpakarta. Nenek. Hehehe. Makanan apa kamu? Eee. Nanti padang. Bakso nggak? Bakso. Enak? Ya. Ya. Isi saya sebenarnya senang kalau tinggal di Indonesia. I just love Indonesian food. Hmm. I just don't love the spicy food. Ya. Pedas nggak senang dia. Hehehe. Almost. Every Indonesian food is spicy. Hmm. Hampir semua Indonesian makan Indonesia is pedas. Saya bilang nggak pedas. Cuman dia bilang pedas. Hehehe. Hehehe. Kita terakhir pulang bulan Agustus kemarin. Hehehe. Juli. Juni. Juli Agustus. Juni. Hello. Halo. Anak kita bagaimana? Kenapa kamu berkata? Eh. Kita berada di Suhauser. Juli. Ah ya. Juli. Juli. Kita udah pulang ke rumah. Tahu kemarin. Saya agak sulit bahasa Indonesia soalnya. Saya harus ngomong Jerman. Inggris. Indonesia. Di sini. Kadang-kadang kalau di sekolah. Di sekolah tiap hari harus ngomong Jerman. Kalau di rumah isi saya suka lupa dia. Kalau saya bisa bahasa Jerman. Dia ngomong bahasa Inggris ya. Jadi harus jauh bahasa Inggris. Terus kalau ngomong sama anak-anak saya. Bahasa Indonesia. Hehehe. Sulit sih sebenernya. Cuman ya buat keluarga kan. Harus. Kerja. Sekolah. Terus ya. Apapun. Saya lakuin buat keluarga. Terus ya. By the way. It's a train. Kalau masuk ke terowongan. Kalau kalian pakai kacamata harus dilepas. Maksudnya kacamata buat kuat hari. Sun glass. Terus. Gak boleh lebih dari 100 km per jam biasanya. Terus lampu kalian harus nyala. Tempat. Terus di sini terowongan. Ini baru dibangun tahun kemarin. Sebelumnya belum ada. Biasa snowing ya. Pokoknya. Nggak saya... Salah ternyata. Jalannya yang baru. Cuman terowongannya udah lama. jadi kacamata harus lepas gak boleh dari 100 km per jam terus harus hati-hati biasanya kalau ada kabrakan susah keluar ini jalan menuju Stuttgart gak terlalu lama cuma 30 menit museum bisa kalian lihat dari jauh kita bisa belajar logan luni wanya aku 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 Bagaimana tua? Bistu 1 tahun? 1 tahun! 1 tahun! Fast 2 tahun! Dan bald 3 tahun! Jadi, museum. Kalian bisa lihat Masih despeda Museum, itu 2 tahun Kita akan berjumpa museum sekarang Top! Sejamnya Rp17.000 Kalau gak salah Akhirnya sampai juga Kita udah di Park Parkplatz Parking Di Mercedes Museum Ya Kita lihat tuh disana Baik Box 5 Axil Aa amount Barba Barba kur Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton